Berkeringatnya banyak waktu itu ya, basah ya. Ini pernah kena COVID nggak tahun kemarin? Tahun lalu ya, bulan Juni? Oke. Waktu itu diobatin ya, yang COVID tahun kemarin diobatin atau isoman sendiri? Dalam waktu dua bulan terakhir ini, buang air besarnya ada masalah nggak? Jadi hancur gitu nggak? Kalau ini berarti kan pas ya, bulan ke-9 ya, bulan ke-9 pasca COVID ya, berarti ya. Kan Juni ya, Juni atau Juli ya, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April bulan ke-9. Ada satu keadaan pada orang-orang yang pernah mengalami COVID, tapi tidak mendapatkan pengobatan, tidak memperoleh antivirus maupun tidak dipantau. Itu bulan ke-3, bulan ke-6, bulan ke-9, sama bulan ke-12 biasanya, itu terjadi perubahan yang namanya keseimbangan bakteri. Keseimbangan bakteri di tubuh kita itu komposisinya berubah. Jadi COVID itu ada efek jangka menengahnya, yang namanya long COVID ya, jadi ini tuh adalah gejala-gejala yang memenuhi syarat sebagai long COVID. Jadi long COVID itu gejala pasca COVID yang muncul sesudah COVID. Ini saya sekarang banyak menghadapi pasien-pasien gangguan lambung yang akibat COVID tahun kemarin, padahal mereka tidak punya keluhan lambung sama sekali. Itu yang paling banyak. Dan mengalami, terjadi peningkatan juga pasien-pasien yang mengalami vertigo berulang. Jadi vertigo berulang itu dicurigai karena gangguan keseimbangan yang hubungannya dengan keseimbangan otot, dan juga ada hubungannya dengan masalah di bakteri perut. Jadi keseimbangan bakteri di perut. Karena kenapa? Karena COVID itu memang dia mengakibatkan perubahan keseimbangan bakteri di perut, sehingga hormon-hormon yang mengatur keseimbangan tubuh, yang mengatur fungsi tidur, itu semua komposisinya berubah. Dua pasien sebelum ini juga sama. Habis COVID nggak usah tidur, berapa hari nggak usah tidur sama sekali. Jadi memang kalau untuk keluhan saluran nafas ya, seperti batuk, pilek, paru-paru, itu rata-rata sih tidak terlalu mengganggu. Tapi kalau keluhan-keluhan yang tidak berhubungan dengan pernafasan, keluhan dengan persyarafan, keluhan pada otot, keluhan pada sistem pencernaan, itu bisa muncul 3, 6, sampai 9 bulan sesudah COVID. Kalau saya hitungkan pas ya, berarti bulan ke-9 sekarang ya. Oke gitu. Jadi itu masalahnya itu di tingkat hormon. Jadi hormonnya kacau. Jadi COVID itu bikin hormon tubuh kita itu jadi beratakan. Dan bakteri perut kita itu juga jadi beratakan. Walaupun pencernaannya baik-baik saja. Walaupun makan enak, tidur enak, tidak ada mual, nggak ada sakit perut. Cuman ya ada sinyal-sinyal tertentu tadi dua tuh. Berkeringat berlebihan di malam hari. BAB-nya kadang-kadang hancur. Kemudian kadang-kadang perutnya rame ya. Berapa gerubuk tuh perutnya kayak orang masuk angin gitu ya. Jadi ya itu sebenarnya salah satu tanda bahwa memang ada dampaknya dari, dampak jangka panjang dari COVID. Memang kalau diperiksa memang, kalau diperiksa semua sih pada umumnya sih baik-baik saja. Tapi kita potongkannya pada gejala kan. Karena memang mekanismenya hormonal. Dan itu hormon tuh agak sulit diperiksa. Kenapa? Karena dia naik turunnya nggak karu-karuan. Jadi keluhan yang diperasakan tuh ya, keluhan seperti kejang otot berulang. Kemudian pusing atau migren. Kemudian tiba-tiba lemas tidak enak badan. Itu respon tubuh terhadap efek jangka panjang. Jangka menengah, bukan jangka menengah. Jangka menengah dari COVID. Atau kita sebut dengan long COVID. Nah, kadang-kadang juga yang juga sering sekarang ditemukan itu namanya brain fog. Brain fog itu otaknya seperti mengawang-awang gitu. Jadi rasanya tuh seperti, dan mudah lupa hal yang kecil-kecil. Jadi lupa ball pen, lupa kunci mobil, lupa kunci rumah, lupa kacamata, lupa sudah minum obat atau belum. Sekarang saya tanya, tadi malam makannya pakai apa? Makannya, lauknya pakai apa? Lauknya apa aja tadi malam? Hanya makan mie aja tadi malam. Habis makan mie nggak kembung? Nggak ya. Ya, lebih enak tidurnya ya kalau malam ya. Ini saya pikir ini gejala-gejala memang gejala-gejala long COVID. Nggak usah periksa apa-apa lah ya. Nanti kita obatin dulu aja. Yang nanti saya fokus tuh sebenarnya, nanti obat dari dokter sebelumnya yang merislaun boleh diminum. Yang merislaun aja yang diminum. Yang lain di stop aja. Itu buat keseimbangan. Pokoknya yang diminum hanya merislaun aja ya. Nanti boleh tolong difotokan, dikirim ke suster. Hasil 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 lab-nya mungkin dikirimkan ke suster. Boleh, nggak apa-apa. Tapi sepintas lalu sih saya sudah bisa dapat gambaran ini long COVID. Nggak ada pengakit. Sepertinya gangguan cemasnya nggak berlebihannya ini ya. Tidak usah khawatir berlebihan. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Apalagi kalau sudah di-treat meal test, kalau hasilnya normal, berarti cukupnya oke. Memang keluhan long COVID itu memang nggak enak. Karena badannya serba nggak enak rasanya. Cuman memang itu ada gangguan. Memang ada gangguan. Memang ada penyakit. Tapi bukan penyakit-penyakit yang sifatnya penyakit yang membahayakan. Jadi nggak usah khawatir ya. Begitu kalau dari saya sih. Karena itu memang khas banget itu. Biasanya muncul bulan ketiga, bulan ketiga, bulan ketiga, sembilan, bulan ke-dua belas itu pasti nggak enak badan. Kalau orang habis COVID tuh. Baik, nanti tinggal tuh ke obat-obatan dari sister ya. Selamat sore. My God's Throw Are podcast name is Dead. Well, Chris, everybody. Say it. Bye. 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 Terima kasih.